Halo semuanya, kembali di YouTube channel The Oficial Auto. Kami masih di pameran IMS 2024 dan merek motor legendaris Royal Enfield juga meluncurkan produk terbarunya di pameran ini. Dan ini adalah motor ikoniknya. Dia adalah all new Royal Enfield Bullet 350. Ada beberapa uban ditanam pada motor ini, ya setengahnya berubah lah dibandingkan veletri terdahulunya yang cukup lama ya, yang gak dapat penyegaran dan akhirnya sekarang dia berubah. Nah kita akan membahas satu-satu uban yang terjadi pada Royal Enfield Bullet 350. Check this out. Kalau misalkan lihat dari tampilan, memang ini tampilannya yang masih sama dengan Bullet terdahulu ya. Dia masih konsisten menawarkan kesan motor yang cruiser banget, teman-teman bisa lihat. Memang tampilan mengarah kepada motor cruiser dan klasik gitu ya. Seperti penggunaan headlamp berbentuk bulat, lalu juga stangnya yang sedikit melebar dan tinggi. Dan penggunaan teardrop ataupun tangki yang sedikit melebar ke bagian sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, diubahan pada generasi terbaru Bullet 350 ini terjadi pada teknologi yang sekarang sudah menggunakan penerangan LED. Baik di lampu headlight depan dan juga di stop lamp di bagian belakangnya. Sepintas desainnya masih sama, tapi ini dapat penyegaran pada penerangan yang sudah berteknologi LED. Nah, di bagian depan ini dia pakai suspensi, klasik banget ya. Bentuknya memang old school banget. Dia pakai ukuran 41mm, teleskopik, tapi dibuat seperti seamless gitu. Jadi kayak gak kelihatan banget batang suspensinya. Jadi kelihatan seperti motor klasik. Dan pakem sebuah motor kurser juga hadir pada penggunaan kaki-kakinya. Jadi dia pakai apelek jari-jari ukuran 19 inci di depan dan di belakang pakai ukuran 18 inci. Nah, di depan dia pakai ban ukuran 100 per 90, sementara di belakang pakai ukuran 120 per 80. Sektor pengereman, dia pakai satu kaliper ditempatkan di bagian sebelah kanan dengan dua piston. Terhubung juga dengan pengereman di bagian belakang sudah pakai cakram juga. Nah, di depan ini dia pakai kaliper dari Bybre ya. Dengan dua piston di depan dan satu piston di belakang yang sudah pakai fitur dari ABS. Jadi juga jadi salah satu fitur terbaru yang ada di bullet 350. Sepintas memang depannya seperti ini, sebuah desain yang motorcycle pure banget gitu ya. Ini memang jadi salah satu DNA dan ciri khas dari Royal Enfield. Kita akan lihat geser ke bagian sisi sampingnya. Selling point yang ada di bullet 350 adalah di bagian komponen tangkinya. Berbentuk teardrop tadi seperti yang saya bilang dan ini adalah handmade teman-teman. Jadi di desain, diukir ataupun di grafis secara mandiri oleh tangan-tangan insinyur dan juga desainer dari Royal Enfield. Desainnya baru dan juga untuk komponen saddle-nya ataupun joknya juga baru. Jadi ini ada revisi dibuat lebih tebal yang fungsinya supaya membuat lebih nyaman ketika dipakai jarak jauh. Dan ubaan yang ada pada bullet 350 ada di bagian box mesinnya teman-teman. Jadi dia pakai desain ataupun warna baru ya. Memang dilihat ini matching dengan warna black gold pada all new Royal Enfield 350. Nah untuk identitas sebuah bullet tetap hadir sebuah komponen crash bar di bagian depan. Dan Siri lagi-lagi sebuah motocruiser juga hadir di bullet 350 yaitu komposisi dari footstep-nya yang sedikit dia maju ke bagian depan. Jadi ini juga akan membuat ataupun memberikan sektor kenyamanan lebih lah ketika memang dipakai baik untuk harian dan juga dipakai touring. Ya jarak jauh jadi kita nggak mudah capek, nggak mudah pegel. Nah untuk basisnya dia sama dengan Royal Enfield Meteor lalu juga yang Hunter 350. Jadi mesinnya sama lalu juga sasisnya sama. Jadi sasisnya dia pakai J-series platform yang identik ataupun mirip dengan Hunter dan juga Meteor. Nah dia pakai mesin 350 cc, satu silinder, SOHC, masih pendingin udara. Bisa menghasilkan tenaga di 20,2 horsepower dan torsinya di 27 Nm pada rentang RPM 4000 RPM. Dan untuk output tadi disalurkan ke transmisi 5 percepatan tentunya ke roda bagian belakang. Jadi memang nggak ada perbedaan sama identik dengan basis platform dari Royal Enfield Meteor dan juga yang Hunter 350-nya. Dan engine katanya sudah pakai bahan yang kokoh jadi besi seperti aluminium atau apa ngasih nggak tahu nih. Cuman ini kokoh lah pokoknya. Jadi bisa melindungi, meng-cover, memproteksi bagian rangka dan juga bagian bawah dari mesin. Nah ini tampilan belakangnya ya memang terlihat sederhana gitu ya. Ini adalah salah satu ciri khas dari sebuah Royal Enfield. Desainnya simple tapi memang beraura khas DNA sebuah motor British gitu ya. Inilah yang membuat desain klasiknya makin ada di versi terbaru. Ini dia menggunakan stop lamp bentuk bulat lalu ada garnish chrome di sini. Dan juga komponen sen yang juga menggunakan bulat. Jadi di versi terbaru ini juga ada sedikit revisi di bagian spark bore yang dibuat lebih rendah. Jadi memang fungsionalitas dan juga ya mungkin kenyamanan ya ketika kita harus naik. Jadi nggak terlalu effort banget untuk naiknya. Dan bahannya menggunakan besi kokoh semua ya. Jadi memang selling point ditawarkan orang Enfield pada jajaran produknya termasuk di All New Bullet 350 ini. Nah untuk suspensi belakang dia pakai suspensi model ganda. Yang desainnya benar-benar old school banget ya. Krum lalu juga ada seperti cover di bagian atasnya. Ini mengingatkan kita dengan motor-motor zaman dulu seperti ini bentuknya. Dan juga ada crash bar yang mengapit cukup manis nih di bagian sisi kanan dan juga di bagian sisi kiri. Nah sebelah sini ada kayak penyimpanan kompartemen dengan kunci dan ada garnish bertuliskan bulat 350. Nah kita lihat bagian sektor dari kenal potnya. Kenal potnya juga lihat. Ini klasik banget jadi dia seperti rata menghadap bawah. Dan desainnya cukup panjang bahkan hampir sejajar dengan komponen spark borenya ya. Desainnya old school lah, klasik. Kita akan lihat bagaimana panel meter dan juga fitur-fitur yang ada pada All New Bullet 350 di pameran IMS 2024. Dan inilah panel meter dari Royal Enfield Bullet 350. Desainnya lagi-lagi klasik, old school. Jadi di versi itu baru ini sudah menggunakan panel meter digital sedikit di bagian bawah dan juga analog di bagian atasnya. Nah kemudian juga dipermanis dengan garnish krum seperti ini yang di sebelah kanannya ada emblem dari Royal Enfield Bullet 350. Dan penggunaan mirror ataupun spion berbentuk bulat ini menambah kesan antik lalu juga klasik dari Bullet 350. Nah itu tadi first impression kami bersama generasi terbaru dari Royal Enfield Bullet 350. Buat kalian yang penasaran, terus juga tertarik atau punya rencana membelinya bisa langsung lihat dulu motornya di pameran IMS 2024. Cobain motornya duduk lalu juga ngeliat-ngeliat desainnya. Dan sayang memang motor yang kita review ini dia nggak ada akhirnya jadi kita nggak bisa ngeliat nih. Fitur-fitur termasuk panel meter MID-nya. Dan motor ini dijual secara terbatas. Hanya 100 unit di pasar Indonesia dan dijual seharga 115 juta. Tapi katanya tadi tenaga penjual bilang harganya sudah naik nih jadi 125 juta. Nggak tahu naik kenapa atau karena memang stock yang eksklusifnya dinaikin kita nggak tahu. Tapi buat teman-teman informasi aja di India harganya ini terjangkau banget. Di India cuma sekitar 31 sampai 39 juta. Tapi masuk ke Indonesia harganya tembus sampai 100 juta. Ya mungkin karena barang impor lalu juga dokumen-dokumen motor impor membuat harganya jadi membengkak tembus sampai 100 juta. Nah buat teman-teman yang suka dengan videonya jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe bila belum. Dan sampaikan juga pendapat kalian soal motor ini di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.